Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Saatnya newsline berbagi inspirasi, kali ini datang dari seorang anak muda di kebuatan Gresik, Jawa Timur yang mampu memanfaatkan limbah kayu pabrikan menjadi berbagai macam produk yang bernilai jual tinggi. Bahkan produk karyanya ini mampu menembus pasar ekspor seperti ke pasar Asia dan juga Eropa. Kita simak bersama, ini adalah Kevin Sieto, pemilik usaha dan penggerak UMKM produksi kayu yang memanfaatkan kayu limbah pabrikan di Desa Ngabetan, Kecamatan Cermai, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Limbah kayu berbagai jenis ini didatangkan dari pabrik pengolahan kayu di sekitar Gresik dan juga Provinsi Papua. Produk hasil jadinya ini tidak hanya dilirik masyarakat dalam negeri. Kevin bahkan sukses mengekspor wooden flooring atau lantai kayu ke negara India. Bahkan tidak tanggung-tanggung, pemirsa nilai kontrak ini mencapai 350 ribu dolar AS. Tidak hanya ke India, produk buatan Kevin juga akan dikirimkan ke Jepang Tiongkok dan juga semenanjung negara Eropa. Dari data di Skoparindak Kabupaten Gresik, selama pandemi COVID-19 sudah ada sekitar 16 UMKM dan perusahaan yang berhasil mengekspor produknya ke luar negeri. Dengan banyaknya ekspor ke luar negeri, diharapkan perekonomian masyarakat di Gresik bisa kembali pulih dan semakin baik. Dan langsung saja kita berkenalan dengan sosok anak muda inspiratif Kevin Sieto, pengusaha muda pendaur ulang limbah kayu untuk menjadi lantai kayu. Hai Vin, selamat siang, salam sehat selalu. Halo siang. Vin ceritain dong kamu cerita pertamanya kepikiran untuk memanfaatkan limbah kayu, sampai tadi sepertinya sudah menjadi sebuah industri begitu ya, yang besar ini gimana sih Vin? Awalnya kejar kayu biasa sih, jadi sejak dari 2009 udah kejar kayu biasa, cuma kerjaan limbah kayu ini sebenarnya dari tahun 2018. Jadi kendala awal dari tempat produksi saya sendiri, ada limbah kayu ini gak bisa saya olah dan akhirnya masuk ke jam. Jadi saat itu konsultasi dengan diskoparindak, dengan eksposenter dari pemerintah yang ada terdapat ide, kita mulai buat sesuatu dari limbah kayu ini. Oke, selain wooding flooring gitu ya, ke lantai-lantai kayu, dimanfaatkan jadi barang apa saja Vin? Banyak sih, jadi kita juga ada bikin kerajinan, kayak misalnya begini ini. Ini kayak tempat-tempat handphone, kemudian saya juga ada bikin lampu, bikin-bikin lampu gini. Seberapa yang ada yang lembus pasar, ada juga yang masih kembangin pasarnya. Tapi yang sudah jalan sekarang, yang paling oke ya, kita bikin flooring seperti ini. Jadi aku punya kayu, bawah ini kayu potongan, kita gionik yang limbah kayu itu. Oke, oke. Siapa pertama kali ngajarin Vin, untuk memanfaatkan limbah kayu ini? Kamu tiba-tiba melihat ilham, atau mungkin justru dari keluarga memang sebelumnya punya usaha serupa, atau gimana? Tidak sih, ini kegiatan saya sendiri. Jadi dari awal ya, lihat-lihat YouTube itu, kemudian konsultasi dengan yang sudah pengalaman dari pasir juga, banyak-banyak player juga, yang dari Eropa, bisa dipakai apa sih di negara mereka. Nah, mereka kasih saran, dicoba-dicoba, akhirnya ketemu kontos satu, ketemu kontos satu lagi, kita coba panahin. Pertama kali, mencari limbah kayunya sendiri, gimana kamu bikin pengumuman? Atau kamu riset kemana nih, yang kira-kira banyak limbah kayu yang sebetulnya bisa dioptimalkan, tapi malah dibuang begitu saja? Gimana nih, Vin? Sebenarnya gampang ya. Jadi, dulu pertama kali kerja, itu malah dari pabrik, dikasih-kasih aja. Karena mereka juga ada hendalah, nyetok kayu, sisanya ini kan, tidak bisa terpakai, dan habis spesi hudang. Jadi, mereka malah, udah, keluarin aja, bayarin nanti aja. Enak tuh jadinya, sejak tampak modal. Yang satu, butuh storage gitu ya, gimana caranya naruh si limbah-limbah kayu ini, sementara kamu membutuhkan dan bisa disulap begitu, malah sebagai sesuatu yang bisa dijual, bahkan sampai manca negara. Nah, Vin, ini limbah kayu ini untuk menjaga kualitasnya gimana nih? Bisa sampai sekeluar negeri, jangan sampai juga katakanlah ada apa ya, ada citra bahwa ini limbah, berarti kualitasnya berkurang. Gimana nih, Vin? Jadi, kita bikin sesuai standar semua ya. Jadi, memang awalnya kayu ini kayu kosongan kecil, kayu ini bas, tapi kita standarnya kerja semuanya berdasarkan negara itu. Jadi, kalau contohnya di Eropa, kita pakai standarnya JS certification, kalau di Australia, kita juga ada standarnya GLCA, Glute Staminated Timber Australia. jadi kayunya harus benar-benar sering sesuai standarnya lem itu sendiri, kemudian lemnya, teruskan kita pakai import punya sesuai sama standarnya negara itu. Nah, dari sana tekanannya tesannya mesin itu juga semua standar. Jadi, benar-benar kayu ini dijual di sana bukan kayu limbah ya, tapi benar-benar kayu engineering. Ada standarisasi sebetulnya yang harus dipatuhi begitu sesuai dengan regulasi kebijakan negara-negara yang memang menjadi target pasar dari Kevin Sieto. Vin, kita lihat nih, di layar kaca kamu juga merangkul masyarakat sekitar untuk akhirnya juga membuka lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Tata sudah ada berapa orang yang bergabung? Kurang lebih sudah 60 orang ya. Jadi, kita selain bikin basicnya pakai mesin tetap untuk bikin laminatingnya. Jadi, dari kayu seperti ini yang potongan potongan-potongan gini, kita tunggu ini pakai mesin untuk jadi kayu-kayu. Utuk lagi dengan atasnya ada ini, kayu solidnya. Nah, dari sini kita tetap pakai tenaga jenis ya. Jadi, kita pakai tenaga good working untuk bikin pintu, kemudian untuk bikin backing. Ini semua pakai tenaga manusia. uang. Oke, ini baru 60 ya, pemirsa. Saya yakin akan lebih banyak lagi warga sekitar yang diuntungkan tentunya dengan lapangan pekerjaan yang dibuka. Fin, tapi berbicara tentang pangsa pasar sendiri, kayu dari Indonesia dilihat oleh mancanegara. Negara kita seperti apa dalam produksi kayu? Bagus banget ya. Jadi, saya sendiri kebantu karena kayu yang saya pakai ini kan contohnya berbau sama jati. Nah, kayu ini sudah terkenal dari Indonesia dan kalau contohnya berbau itu nggak semua negara punya kayu berbau. Yang the best itu ya punyanya Indonesia. Jadi, kalau orang cari kayu berbau ya sudah pasti ngelengkannya ke Indonesia. Jadi, kita tinggal bikin produk yang bagus, bikin produk yang sesuai kayaknya market. Nah, nanti market itu datang sendiri ke kita. Oke, oke. Tapi hambatan so far sejauh ini Fin, hambatan yang kamu rasakan. lalu kehadiran peran dari pemerintahan, regulator, dan lain sebagainya gimana? Boleh diceritakan? Awalnya aja ya, jadi benar-benar dari kita bikin produk baru itu yang ada kendala. Jadi, dari saat kita bikin produk baru kemudian makarin itu yang ada kendala. Tapi, saya sih terus-terah diberkati dukungan dari JIS-JISPEN, dari Kementerian, dikasih konsultasi gimana, dikenalkan sama buyer baru. Nah, itu dapatlah ide-ide baru. Kemudian juga dari Jukai Gresik, juga dari Discovering Gresik, itu juga saling koordinasi, kasih buyer nih, kemudian kasih arah-rah-raha aja, pandas mungkinnya gimana, kenalin juga tempat klik lainnya, mungkin juga ada rejaan ini, jadi bisa tahu pandasnya gimana. So far, setelah itu lewat ya, semuanya lancar-lancar. Oke, jadi ini memang memulai segala sesuatu itu yang paling sulit, Alhamdulillah sekarang sudah menikmati hasilnya, kita doalkan, semoga semakin sukses dan menginspirasi tentunya semua pemirsaan JISL yang sedang menyaksikan. Terima kasih, Kevin Sieto, dan selamat menikmati.